Masih selanjutnya, Sedara Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya mengakui tidak tersedia dokter spesialis di Kabupaten Tambrau. Padahal daerah itu rawan penyakit serius yang menimpa warga sekitar. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau mengatakan bahwa tidak ada dokter spesialis dan tenaga analis di daerah yang berpenduduk lebih dari 32 ribu jiwa ini. Jika ada pasien dengan penyakit serius dari Tambrau, biasa dirujuk ke rumah sakit di kota Sorong. Sedangkan perjalanan daerah dari Tambrau ke Sorong ditempu dengan waktu 6 jam. Pemerintah Kabupaten Tambrau berharap Kementerian Kesehatan segera menyediakan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan analis di rumah sakit dan puskesmas setempat. Kami masih ada yang kurang, karena terkait dengan SDM itu sendiri, Tambrau harus punya perhatian khusus dari pusat bahwa tenaga-tenaga itu harus ada, karena sampai sekarang kami masih diperbantukan oleh beberapa puskesmas yang penyediaan tenaganya adalah dari Nusantara Sehat. Kami punya rumah sakit pertama, sesuai dengan standarnya bahwa memang harus ada 6 dokter spesialis, 4 dokter spesialis utama dan 2 penunjang. Namun kita akan berupaya ke arah sana, sampai hari ini kita belum ada dokter spesialis. Terima kasih telah menonton!